Penangkapan dua perwira menengah TNI Angkatan Darat terjerat kasus narkoba di Makassar, Sulawesi Selatan menambah daftar keterlibatan aparat dalam kasus narkotika. Ya, pemirsa sebelumnya kasus-kasus narkoba yang melibatkan oknum prajurit TNI sudah beberapa kali terungkap. Dalam dua pekan terakhir, setidaknya sudah enam orang oknum prajurit TNI di acaran kodam tujuh virabwana yang ditangkap dalam kasus narkotika. Yang terbaru adalah penangkapan Komandan Distrik Militer Dandim 1408BS Makassar, Kolonel Infantri Jeffrey Oktavian Roti saat senang pesta sabu di salah satu hotel di Makassar selasa malam. Pangdam tujuh virabwana majin TNI Agus Ruda Bakti mengatakan sebelumnya sebanyak lima perjurit TNI terjaring narkoba dalam operasi berantas narkoba selama sepekan terakhir. Dengan penangkapan Dandim Makassar, Kolonel Infantri Jeffrey Oktavian Roti, berarti sudah enam oknum TNI yang ditangkap sedang melakukan pesta narkoba. Terungkapnya, kasus aparat TNI terjaring narkoba ini sejalan dengan komitmen TNI untuk membersihkan internal mereka dari penyelahgunaan narkoba. Kegiatan tes urin dilaksanakan di seluruh daerah sejalan dengan petunjuk Panglima TNI bahwa kesempatan membersihkan aparat TNI dari narkoba harus dilakukan seluruh komandan satuan sampai batas akhir Juni 2016 nanti. Tim Liputan Berita 1